Badan POM Banyumas menggelar sidak di pasar tradisional untuk mencegah peredaran makanan mengandung seberbahaya. Dari 21 sembel, 5 makanan mengandung pengawet formalin dan pewarna tekstil. Petugas Badan POM Kabupaten Banyumas menggelar inspeksi mendadak atau sidak makanan di pasar manis Purwokerto Banyumas. Petugas langsung melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap sejumlah makanan yang dijual pedagang di pasar tradisional ini. Pemeriksaan menggunakan alat sinar ultraviolet pada makanan berwarna untuk mendeteksi kandungan zat pewarna dalam makanan. Petugas kemudian mengambil sejumlah sampel makanan berwarna yang diduga mengandung zat pewarna untuk dilakukan uji laboratorium. Petugas mengambil 21 sampel makanan dari para pedagang untuk uji laboratorium dan pemeriksaan dilakukan langsung di lokasi. Hasilnya dari 21 sampel makanan yang diperiksa, 5 sampel makanan terbukti mengandung zat berbahaya. Di antaranya ikan teri nasi dan cumi mengandung bahan pengawet formalin, serta kerupuk dan aroma manis dengan pewarna tekstil. Sementara itu sejumlah warga dan pedagang mengangkut terbantu dengan adanya rahasia ini agar masyarakat menjadi aman dalam membeli makanan. Tadi apa saja Pak yang ditemukan itu ada pewarna atau apa saja? Seperti ini tadi pewarna tekstil ini. Hasil intensifikasi pengawasan pangan di bulan Ramadan dan menjelang lebaran di Pasar Manis, Perwokerto. Jumlah sampel yang kita ambil 21 sampel. Ditemukan 5 sampel yang positif mengandung bahan berbahaya. 3 sampel mengandung atau positif formalin, 2 teri nasi dan 1 cumi. Kemudian ada 2 sampel yang mengandung pewarna kain atau pewarna tekstil Rodamin B untuk aroma manis dan kerupuk cantik. Sementara untuk metanil yellow dan borax tidak ditemukan. Sidak terhadap bahan makanan dan minuman ini akan terus dilakukan petugas Bepom hingga awal lebaran nanti. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen saat membeli makanan selama bulan Ramadan. Dari Banyumas, Seladin Ayubi, Ainyus, melaporkan.